Halo halo balik lagi semuanya ke Dillion kali kita bakal jelasin tentang Assassin RMS Assassin RMS udah mini boss ya level 161 dan juga ada exclusive skillsnya dan disini exclusive skillsnya itu nambah HP 3,5% nambah attack 5,5% critnya 1% dan lifestealnya 4,0,4% disini kalau ada plus 10 blade of elimination reduce all of your damage taken to 5% terus plus 20 nya blood king converts all types of HP restoring atau nambah HP ya kayak regenerate atau heal itu menjadi damage itu keren banget ya jadi kayak priest gitu gak bisa ngapa-ngapain guys terus disini novice 4 is your other characters that survive the damage you take is reduced by 3% jadi setiap ada musuh temen yang masih hidup itu bakal reduce damage musuh ke dia ya misalnya musuh temen kita tuh ada kita berlima musuhnya temen ada 4 berarti 12% damage reduce itu keren banget ya keren banget jadi gua rasa kalian wajib sih Assassin ini RMS tear god tuh wajib ya karena ini gila novice 4 is ini ya jadi bisa bertahan makanya gua pake balance guys pake balance tujuannya adalah supaya dia bisa survive lebih lama atau serangan nya juga udah sakit mungkin nanti bakal ada Assassin RMS tipe tanker ya itu gua rasa juga bakal bagus sih karena dia critnya aja udah sakit banget oke kita bakal coba di given tower lantai 190 kita gas sampe lantai 120 ya kita gas kan speednya kita pake speed 2 nya dimatiin jadi kita speed 1 aja trot 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 langsung 300 ribu guys sekali ulti ya 310 ribu heal lagi oke bang kenapa pake priest disini karena di given tower tuh yang dibutuhkan adalah survive survival nya ya jadi gua pake margaret pake paladin terus pake juga ini guys apa namanya pake paladin randel ya margaret sama Assassin RMS tentunya ya jadi darahnya full terus ini tinggal ork hero sendirian kita lihat imun ulti cocot 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 heal wih dih oke dan mati guys 110 ribu sekali tusuk ya asisten RMS damage nya hampir sejuta guys gila gak 120 ini kalo selesai kita bakal dapet equip kuning dan gua bakal kasih ke randel ya let's go oke RMS ada di belakang sekarang ayo ulti trot oke ayo randel tunjukkan keperkasaanmu heal heal lagi ayo RMS ulti lagi serat 250 ribu full heal oke nice randel RMS ulti serat randel nya sekarat ulti lagi nice tinggal randel sendirian tinggal randel sendirian apakah randel nya mati guys kita lihat ini buff nya rese banget ya randel tuh debuff nya rese guys karena dia mengurangin damage kita dan lolos given tower 120 wuhuu dapet equip kuning equip kuning easy ya kalo udah mini boss kayak gini atau si asasin RMS nya udah sejago itu itu easy banget guys oke kita ambil dulu disini kita ambil disini equip kuning untuk si ini ya orange plus bravery attack defense type dong oke kita ambil defense type oke kita pilih yang cahaya shadow non holy holy buka semua nice kita kasih ke randel nah eh salah nah randel kita auto GG gaming oke ini randel kayaknya mendingan pake equip yang ini ya anekip aja ini gak butuh bagus-bagus yang sesuai aja doom slayer nah gitu dong oke lanjut 85k langsung ya nah ini kita kasih ke equipnya si randel kita kasih ke margaret sebenernya gue mau pake guys buuu margaret 62k semuanya sudah komplit oke disini sih loli masih gue pake ya randgrid juga masih gue pake sebenernya gue juga pingin pake loli aja sih cuman loli loli randgrid ya gue masih bingung ya antara dua ini ya mau gue gue gas tuh yang mana gitu guys karena semuanya bagus ya semuanya bagus dan semuanya kepake sama gue oke kita coba ke chapter 21 chapter 23 kita pake ini dulu pake loli sama pake randel yang sudah di buff oke pake occured orange aduh mati randelnya gak guna heal loli ngeheal wuh rata gila ya rms emang gila guys wuh crot 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 buh rms zelas apa sampe sejuta damage nya 350 ribu tadi ya di geventower ya hampir sejuta guys damage nya oke kita coba di arena saja coba di arena battle arena masa gak bisa tembus 183 kita 190 guys coba ke 160 ya 160 pake ini 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 oke let's go everybody gas kan sama-sama fris cuman rms gue sekali bacok langsung ini ya langsung gede ini misalnya bye langsung mati mantap ngeheal oke aduh 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 banyak notifikasi guys ayo rms aduh ngeheal aduh saat yang rms gue mati ini gara-gara notifikasi gak halang gue guys build dungeon udah build dungeon kita okein dulu gak usah galau ya ranking 99 harusnya bisa nih ranking 99 oke 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 kita gas dulu pake bard ini oke lanjut aduh ranil gue baru mati aduh gak sempet gak sempet ulti keburu mati ya gitu kita ubah ke bard dulu lah emang penting banget sih metadeleon bard ini lagi lagi orang-orang pake bard semua guys ya orang-orang lagi pake bard semua kita langsung ganti bard aja kalau gitu kita ganti ke bard job guild job change kita langsung ganti ke bard lagi biar kita GG gaming ya gas jadi bard lagi yang penting udah selesai tugas gue untuk 120 kita udah lolos sekarang 121 ya gaven towernya sekarang kita lanjut ke arenanya aja oke lanjut arena beta arena 1 menit oke kita gas gaskan lawan orang-orang 73 nih guys langsung ranking 73 nih kita gas kan kali ya beli let's go langsung ranking 73 wuuu serem ya tohunkah orok orok apa oha ini dimana-mana banyak ya banyak banget yang pake oha kayaknya hampir semua player di disini pake oha ya emang oha tuh GG gue akuin oha GG oha tuh GG di awal ya guys tetep nanti di late game ya rendel lah oke tuh banyak notifikasi guys lupa gue mati notifikasinya oke beku kau ayo nice ulti serot wih sisa 1 sisa 1 okironya gak mati template sisa okironya gak mati oke sisa okironya sendirian ranking 73 langsung slip serot menang gila langsung level 73 wuhu gila emang GG sih si ini ya asasin asasin gue GG ya asasin rendel itu emang bagus ya nanti kita bakal bikin dia mini boss plus oke ini auto bantai gevin tower juga udah kelar lantai 120 terus kita lihat di tas ada apa aja kita coba buka ini oke gak apa-apa oke jangan lupa di like subscribe dan komen see you next video mukanya asasin rms mini boss keren ya bye-bye bye